Halo semuanya, saya Clara Bernadette Film Tersanjung ini adalah film kepa saya Dan kenapa ngambil film Tersanjung? Karena pertama, dari judulnya The God of Legends Dan kedua, Tersanjung ini ada kasih bebas Yang diambil sama Mas Hanung Jadi saya percaya dengan Mas Hanung yang membuat film ini Akan menjadi film yang seram Jadi, awalnya ngambil film ini Jadi, pas ditawarin casting yang dibayangkan adalah Tersanjung Sinetron Karena kan pas dengar Tersanjung Dulu siapa sih yang gak tau Tersanjung tuh gak kelar-kelar Sinetronnya Terus pas saya tanya siapa yang ngegarap Oh Mas Hanung, dan ini juga karya bebas yang membuat dia Terus pas saya baca skripnya pun juga Saya langsung tertarik Karena yang saya bayangkan pertama sama pas baca skripnya itu Gak sedrama yang saya bayangkan pas di awal saya kira Akan jadi seperti drama Sinetron zaman dulunya gitu Pertama yang kenapa saya yang ambil film ini Pertama tadi karena ini diadaptasi sama sutradara Mas Hanung itu sendiri Yang saya percaya semua karya-karya beliau adalah karya-karya yang bagus dan inspiratif Dan Mas Hanung sendiri pun juga saya baru ketemu di proyek ini Dan sudah dari lama saya pengen bekerja sama dengan seorang sutradara Seperti Mas Hanung Dan dari tantangannya pun juga Saya ngerasa adaptasi bebas film tersanjung ini memiliki tantangan sendiri Karena gak mudah untuk membawakan versi karakter Versi aku dengan karakter yang baru Yaitu karakter Yura Di judul yang sudah sangat booming Booming dengan label Karakternya indah Jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi aku Gimana cara membawakan versi Baru di generasi sekarang Dan juga bisa bekerja sama dengan Mas Hanung sendiri Dan juga dengan semua pemain yang aku lihat juga sangat profesional Background Yura dan aku pribadi pun sebenarnya sangat berbeda ya Karena kan Yura sendiri ini disini adalah anak musisi Dari seorang penyanyi yang tahun 80an dia hits banget Terus dia redup di tahun 90an Dan juga Yura ini dari kecil udah ditinggal sama ibunya Ibu kandungnya yang pas gede pun Yura harus menerima kenyataan bahwa dia harus hidup dengan keterkurukan ayahnya Dan harus tinggal dengan ibu tiri dan adik tirinya Dan disini Yura ya anak kandung sendiri Anak kandung tunggal yang dinawas sama ayahnya itu dan ibu tirinya ini Dimana banyak banget terjadi konflik keluarga Yura sendiri tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis Dan untungnya disini ada sahabat-sahabat Yura yang membantu ya Yaitu Christian dan Ofka Kalau secara personal life aku ya sangat berbeda sekali dengan kehidupan Yura Makanya disitu tantangannya gimana aku bisa membawakan karakter Yura sendiri yang Di anak musisi tomboy banget alat transportasinya pun ada juga motor Kemana-mana aku punya aja harus belajar membawa motor untuk proyek ini Harus potong super pendek segini Untuk mendapatkan karakter 90an dan karakter tomboynya juga Harus belajar gitar juga Biar orang-orang mendapatkan kepercayaan bahwa Yura memang anak musisi Belajar motor aku cuma dikasih waktu beberapa hari Karena kan buat pendalaman karakternya pun juga Cuma dikasih waktu sekitaran satu minggu Dan itu pun baru dikasih tau Yura harus bisa naik motor Setelah beberapa hari udah berjalan reading Udah mau shooting baru dikasih tau tuh Kalau Yura harus bisa naik motor Terus harus bisa main gitar Akhirnya setiap hari reading Nyobain motor, belajar motor Tapi motor yang digunakan pun juga Itu beda banget sama yang aku bawa di Jogja Karena di Jogja sendiri itu memang motor di tahun 90an Sedangkan kita readingnya di Jakarta Aku gak ada akses buat belajar naik motor di tahun 90an Jadi yang aku pelajari cuma motor metrik biasa aja Udah pas sampai Jogja aku harus adaptasi lagi dengan art and property di tahun 90an Dan aku disitu aku bener-bener sebentar banget Bahkan pas adegan bawa motor pun Di hari yang sama itu aku baru pelajari motor 90an Dan di hari itu pun juga aku pengambilan buat bawa motor Buat tep motor, belajar gitar itu tuh pemain-pemain dan semua kru yang ikut terlibat dalam produksi situ kandung ini sih Ya kayak Kevin membantu, Gino juga ngajarin, Mas Nugi pun juga ngajarin Jadi bener-bener produksi yang saling mensupport banget all cast and crew disini Buat Kak Hinar, aku sebenernya udah ketemu di proyek sebelumnya Waktu itu sempet ketemu di sebelum Ibis Menjemput pertama Tapi yang kesusahan disini malahan Karena aku udah kenal akrab sama Kak Hinar Dan di tersandik ini malahan harus Jadi ada konflik sama Kak Hinar Itu jadi susah ngebawain ya Karena kita udah sakrab itu Tiba-tiba di film kita harus benci itu Jadi pas lagi hari syuting tuh Kita mau so-so aneh kayak Udah deh kita duduk sana, aku duduk sini Biar kita gak saling akal Tapi gak bisa, ujung-ujung ngobrol Jadi kita ngakalinnya sebelum take Kita sama-sama ngejauh dulu Kita ngambil mood, ambil emosi masing-masing Baru akhirnya kita action Kalau gak, kita udah kayak ngobrol biasa banget Dan kalau sama aku sendiri, aku baru ketemu disini Tapi aku langsung dapet banget chemistry-nya Karena masuk dulu sendiri Asik banget buat di ajak diskusi dan bekerja sama Dan kita saling memberikan energi dan support masing-masing sih Untuk bisa sama-sama keep being professional di proyek ini Di IMPRSA waktu itu jadi antagonis Jadi kayak perempuan yang tanda kutik perfect lah Dan standar orang yang mereka bilang kalau perempuan itu harus langsing, putih, segala macam Ketama sebenarnya ini udah ketiga sih Satu udah tayang, film horror Satu lagi Kalau yang pertama itu ikut apikan neraka Itu perdana perang utamaku udah tayang Yang satu lagi, jantaranya horror Tapi belum tayang Dan yang ketiga, perang utama itu gini Tersanjung, tapi ini film yang bener-bener drama yang aku ambil Sebelumnya kan terbanyakan jangka Sebenarnya kalau target Aku gak pernah ngasih ekspetasi yang sangat banyak dari semua film aku Karena toh aku udah menjalankinya Dengan setulus dan sepenuh seikhlas itu Kan kita gak ada yang tau ya Jadi film ini akan booming atau berizong Tapi at least di setiap film yang aku jalani Aku selalu memberikan yang terbaik Sekali doang Politik Sekali doang Karena kan emang dari Mas Hanum sendiri Dia menuntut semua pemainnya untuk acting secara natural Kalau berulang-ulang jatuhnya jadi pola So far aku sangat bisa menerima arahan dari Mas Hanum sendiri ya Karena arahan dari Mas Hanum sendiri itu sangat jelas Dan malah membuat pemain itu jadi mengerti Apa yang mau dituduh dari scene itu Jadi semua tantangan yang mau kita hadapi Malah sangat terbantu sekali dari arahan emang Hanum sendiri Kalau kaget sih enggak ya Karena kan baru kenal mereka semua di project ini Jadi aku malah bersyukur bisa ketemu dengan pemain baru Dan aku bisa belajar banyak dari pemain-pemain yang aku kenal juga Baru kenal juga di project ini Yang pastinya aku berharap tersanjut ini Selain bisa mencari film yang mensalgia buat semua penonton Yang pastinya menghibur saya berharap juga efisien dari film ini bisa dinikmati oleh kalian semua Dan pesan yang mau disampaikan dari film ini terutama bisa tersampaikan dengan baik Karena aku pun sendiri nonton film ini Tapi Nenak banget Karena dari film ini pun juga Eh mungkin orang-orang bilang sesuatu itu drama banget sih Ya life is drama Karena kalau hidup enggak ada drama Enggak ada masalah Ya namanya kita enggak pernah belajar Dari permasalahan itu Dan di film ini saya merasa Konflik yang ditawarkan dari film ini juga sangat relate Dengan kehidupan kita Jatuh bangunnya Yang kita hadapi di hidup ini Itu memang konflik yang kita temui sehari-hari Gimana kita belajar Gimana kita bangkit lagi dari semua itu Itu yang diharapkan dari film ini Dan semua penonton untuk bisa mendapatkan pesan itu